Intro Assalamualaikum Anak-anak yang cantik dan yang ganteng Kelompok B Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kalau anak-anak selalu sehat Anak-anak Yuk kita berdoa lagi Kita doakan Ayah bunda Doa tambah ilmu Dan doa kebahagiaan ya Dunia dan akhirat Ya angkat tangannya pintar Doa Sayang mama, sayang papa Robi, hurli, wali-wali daya Warhamuma, kamarok, bayani, so giro Ya Allah ampunilah dosaku Dan dosa ayah bundaku Sayangilah mereka Sebagaimana mereka menyayangiku Di waktu kecilku Doa kebahagiaan di dunia dan akhirat Rabbana atina fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Wa kina azabannar Ya Allah berikanlah Kebahagiaan di dunia dan akhirat Dan jauhkan kami dari siksa api neraka Doa tambah ilmu Rabbi Ya Allah zidni ilman Tambahilah ilmuku Warusukni fahman Dan pertinggilah kecerdasanku Amin Haa Anak-anak semuanya hebat Soleh dan soleha Eh, Bu Ade punya sesuatu Mau lihat gak? Bu Ade punya Tutup dulu matanya Satu, dua, tiga Ada yang tahu Ini apa sih? Banyak banget Suka ranjang Sayuran Betul Coba Bu Ade mau tanya Ah Kalau yang ini Sayur apa namanya? Wortel Warnanya Orange Kemudian Kalau Ah, tadi lupa Wortel itu ada vitamin A loh Bagus sekali untuk mata Ting ting Nah, nanti matanya anak-anak jadi sehat Ya Anak-anak harus suka makan wortel Siapa yang suka? Good Selanjutnya Siapa yang tahu Sayur apa sih yang seperti pohon gini? Iya Ini namanya brokoli Hmm Subtema kita hari ini tentang brokoli ya Ini adalah sayuran berwarna Hijau Ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita Ya Kemudian Kalau yang warnanya Kulitnya hijau Dan dalamnya kuning Biji-biji gini apa? Jagung Eh, jagungnya ada rambutnya teman-teman Iya Jagung itu Sangat enak Ini bisa untuk mengganti nasi loh teman-teman Jadi kalau anak-anak Aku bosen deh makan nasi Hmm Boleh diganti roti Boleh juga diganti jagung Ada loh nasi jagung Bagus sekali juga untuk kesehatan Kalau yang ini Hmm Kayaknya anak-anak banyak yang suka nih Aduh-aduh Ini banyak sekali Apa ya? Bayam Ini sangat baik Untuk kesehatan darahnya anak-anak Jadi dalam badan kita kan ada darah Ini mengandung zat besi Hmm Zat besi itu adalah bagus untuk darah Jadi darahnya selalu cukup Tidak lemas Tidak kurang darah Ya Nah Peter semuanya Masih ada nih Apa sih ini? Cabai Siapa yang suka cabai? Tidak ada yang suka Kenapa? Oh rasanya pedas Iya Rasanya pedas Kita bisa merasakan Menggunakan lidah kita Kalau ini Rasanya pedas Cabai ada beberapa macam Teman-teman Ada yang cabai rawit Ada yang cabai merah Ada juga yang hijau Wah tadi Bu Ade belum beli yang cabai hijau Ada Nanti anak-anak lihat ya Di dapur mamahnya Ada sayuran apa saja di sana Boleh kasih tahu Bu Ade Ya Tuh Ada juga yang warnanya masih hijau Teman-teman Agak kuning nih ya Kuning muda Ada juga yang masih agak hijau Seperti ini Masih muda Kalau sudah matang Dia warnanya akan orange Jadi kita semua harus makan Makanan sayuran yang berwarna-warni Tidak boleh hanya satu macam sayuran saja Semua ini sama seperti buah Mengandung antioksidan yang sangat bagus Supaya kita tidak mudah sakit Tintar ya Nanti sayuran ini gue ada masak Jadi sayur bening bayang Sama jagung Enak sama wortelnya Ya Anak-anak harus mau bantu mamanya ya Atau bantu mbaknya masak ya Di rumah ya Oke Sekarang gue disimpan dulu sayurannya Anak-anak ambil bukunya yuk Nih Buku berbahasanya sekarang Halaman 25 ya Buku berbahasa Oke Halaman 25 Disini ada sayur-sayuran Tapi ada yang bukan sayuran loh Yang bukan sayuran Yang mana sih Iya nih Bukan sayuran Ini namanya apa Bunga Ini bunga mawar Jadi dia bukan termasuk sayuran Dia bunga Kalau yang ini bunga matahari Kalau yang ini bunga tulip Yang ini bunga anggrek Wah yang ini bunga-bungaan Bukan sayuran ya Berarti kalau yang bunga Nanti anak-anak tulis di bagian kotak Yang nama bunga Ya Ini sudah ada nih satu contohnya Mawar Nih Yang belum apa Coba Iya Matahari ini ya Ditulis Bunga matahari Jangan mataharinya aja ya Kalau mataharinya aja Matahari yang bersinar di langit Lalu tulis lagi Tulip Lalu tulis lagi Anggrek Disini ada contohnya Oh anak-anak udah bisa Siapa yang bisa menulis sendiri Hebat Yang sudah rapi tulisannya Jadi sudah bisa sendiri ya Bude Tidak usah tulis disini Pasti anak-anak udah pintar Kalau nama sayuran Yang mana saja Ini sudah ada contohnya nih Brokoli Nih yang tadi Brokoli Kemudian Wortel Tulis disini Wortel Yang ini Bayam Tuh tadi bayam Nah yang ini tadi Bude Nggak belanja nih Yang ini apa ya Kacang panjang Iya nanti tulis Kacang panjang Wah tulisannya panjang Tapi tidak apa-apa Enak-anak harus tetap semangat Siapa yang nanti nulisnya hebat Good Semuanya pintar Nanti kalau sudah selesai Di foto dikirimkan ke Bu Ade Dan ke Bu Guru Kelompok B Ya untuk yang B2 juga Pintar Nah anak-anak Kalau Minggu lalu Bu Ade nyanyinya tentang buah dan sayuran Masih ingat tidak Iya Wah hebat Yang aku paling suka Buah dan sayuran Makanan sehat dan bermanfaat Apa dan jeruk Mangga dan pisang Penyak vitaminnya Ah lanjutannya anak-anak Lihat lagi ya di Youtubenya Ada loh lagunya Sekarang Bu Ade mau nyanyi yang lain Nyanyi siapa yang tahu lagu Lihat kebunku Nah kalau itu tentang bunga ya Karena kalau sayuran Ada loh beberapa sayuran Yang bentuknya bunga Misalnya kecombrang Nanti cari deh mama Kecombrang itu seperti apa Wah nanti anak-anak tahu deh Kecombrang itu warnanya pink Dia itu bunga Tapi bisa dimasak loh Teman-teman Ya Terus juga ada bunga kol Ah bunga kol juga Dia bunga Tapi bisa disayur ya Yuk kita nyanyi Lihat kebunku Siapa yang udah bisa Lihat kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih Dan ada yang merah Setiap hari Kusiram semua Mawar Melati Semuanya indah Nah nanti anak-anak Buat loh Gerakan lagunya Semuanya pintar Bersemangat terus Harus tetap ceria dan happy Anak-anak semuanya hebat Terima kasih anak-anak Dadah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton